Hai hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya di wisata kuliner. Hari ini kita mau jalan-jalan di sekitaran Jakarta Selatan ya. Soalnya kebetulan hari ini juga ada satu festival makanan yang ingin saya hadiri. Karena itu acaranya pasti asik ya. Nah, di sini adalah rumah makan manado nih, masakan manado. Namanya Cangkut. Hai hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya di wisata kuliner. Hari ini kita mau jalan-jalan di sekitaran Jakarta Selatan ya. Soalnya kebetulan hari ini juga ada satu festival makanan yang ingin saya hadiri. Karena itu acaranya pasti asik ya. Nah, di sini adalah rumah makan manado nih, masakan manado. Namanya Cangkut Cik. Ikut saya yuk. Iya pak, makasih ya. Boleh, ya. I just rather be sincere, cause they're really good, a guy like me. Kalau misalnya kita sekarang berada di Cangkut Cik, itu satu rumah makan manado ya, di kebayoran baru. Nah, di sini ada satu yang spesial dan sengaja saya pesen. Karena ini jarang saling muncul kalau di restoran, biasanya adanya di rumah-rumah gitu ya. Ini namanya gobu. Nah, ini dia buahnya dari pepaya. Tapi pepaya itu yang masih menggol gitu. Nah, di sini juga. Lihat, buahnya ini ya. Wabuz banget. Buahnya tuh asem-asem, perdus gitu ya. Dan dingin. Karena dia disajik atau disimpen dulu dalam kulkas ya, baru disajikan gitu. Nah, di sini kita rasakan campurannya itu ya. Ada gula merah, gula putihnya gitu. Tapi di sini asemnya itu, itu dari cuka, cuka aren gitu. Kalau dindra kita sudah mulai terbuka gitu, khususnya mulai kita sudah seger gitu karena appetizer-nya. Maka kita sekarang siap untuk bidang utamanya. Nah, saya pesen di sini, itu satu ikan ya. Bukannya sederhana banget ya. Ikan tembun. Tapi kalau orang Manado bilangnya ikan today. Bisa dibakar, bisa diboreng gitu ya. Di sini ada lemon cuy ya, jeruk mikisnya. Orang Manado ya. Siram di sini. Ini punya banyak sekali ya. Jusnya dia. Nah, terus juga kita kasih jeruk. Ini kita kasih dengan sambal ricanya ya. Nah, ini begini. Wah, ada durinya kecil-kecil ya, tapi nggak apa-apa kalau bisa makan juga. Karena dia sudah garing kan di gorengnya ya. Wah. Ini memang sudah teruji sepanjang zaman ya. Yang namanya ikan rica itu sangat populer. Nah, yang juga cantik ya. Selain rasanya ya. Itu juga teksturnya. Teksturnya itu bagus banget. Karena memang dia digoreng ya. Keluarnya garing gitu ya. Dan dalamnya masih sedikit basah-basah. Sayur Manado juga sangat kekenal kan. Sayur-sayurannya ini, ini sayur pahit ya. Karena memang hampir semua yang ada di sini tuh pahit. Kecuali jagungnya. Di sini ada ikung. Ada daun pepaya. Ada bunga pepaya. Lalu ada jagungnya ini. Dan dia dikumis gitu sebentar. Tidak ada sekali kan? Warna daun-daunnya dia masih hijau, seger. Dia taruh ikan cekalang ya. Ikan cekalang yang sudah diasak dia. Ketua kecil-kecil itu dimasukkan dalam kumisannya. Jadi sesekali kita dapat masak burih dari cekalang. Ini rasa pahitnya ya. Dalam kumis ini ya. Justru dia membuat sayur yang nyelam banget. Nah, terus satu lagi. Kalau yang ini bener-bener favorit saya. Ini adalah ayam yang dimasak. Dan dalam masakannya ini. Moku belakang. Coba kita lihat ya. Warnanya itu. Warnanya itu cakep banget ya. Wah, saya siram di sini. Kita sudah kecium tuh aroma yang sangat indah. Aroma dari apa? Coba. Aroma dari kemangi. Karena memang masakan manadu itu banyak sekali dia pakai kemangi. Sekalipun dia melihatkan kuning ini tanpa santun sama sekali ya. Jadi kalaupun agak rasa seperti berlemak itu adalah karena kemiri yang dipakai di situ ya. Dan kuningnya sudah pasti ya lah. Dari kunyit. Kita makan sama ayamnya ya. Wah, ayam ini untuk. Bagus. Bagus. Ayam boku belakang. Pemirsa itu tadi adalah hidangan kawanwa yang menahasa. Sekarang saya mau jalan lagi. Soalnya saya sudah janjian nih. Saya mau lihat satu festival. Festival makanan. Tapi ini baru pesebaran makanan. Makanannya itu pakai keju-kejuan gitu. Ikut saya semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.